Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini atekreasi akan membahas akan mendeskrifikan relay atau bisa jadinya saklar otomatis kita akan membedah isi dari relay ini ini ada relainya Honda relay kaki lima ini biasanya vario 125 ini sama ini punya bit fi ini cara kerjanya gimana nanti kita mulai dari ini relay kontak ada ada relay starter ini relay starter Mio bit vario lama karbu ada relay biasanya jual terbebas untuk lakson untuk relay tambahan ada relay starternya Grand Megapro cara kerjanya akan kita bahas dari layak terjual di pasaran ini relay yang biasa saya gunakan untuk modif modifikasi ya untuk sekelas sentuh untuk pengaman ini saya menggunakan ini Oke kita akan cara Pak akan bahas cara kerja dari relay jangan lupa like and subscribe atekreasi Oke channel untuk pelajaran ini akan di dikumpulkan di playlist playlist teori pelajaran pelajaran teori 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 ini pelajaran teori ada nanti ya kita akan yang pertama yang agar agar mudah kita akan terangkan cara kerja relay pelajaran pertama untuk relay ini ya ini kita sudah siapkan akhirnya gambar relay untuk 4 kaki untuk 4 kaki ya Nah bagaimana cara yang satu adalah gulungan ini ini untuk menarik tuas di sini jadi begitu begitu ini ada aliran listrik plasmen ini nutup jadi ada aliran dari sini dari ini 30 ke 87 ini 85 86 di sini ada nih perhatikan ya ini 85 86 387 oke 85 86 387 ini cara kerjanya gimana kita akan sambungkan dengan ini perhatikan ini ini bisa digunakan untuk klakson yang besar-besar untuk tambahan untuk relay starter juga bisa ini cara kerjanya ya ini gambar utama dulu seperti ini untuk relay yang empat kaki kita temukan dulu ya Pak 586 kalau belum ada gambarnya ini ya kita ukur pakai multitester tempatkan pada oh meter ini yang bunyi ya kita ukur kalau dia keluar menunjuan hambatan berarti ini gulungan berarti ini yang kita hubungan kalau yang lain nggak ada berarti bukan nggak ada ya nggak ada yang nempel ini juga berarti yang gulungan adalah ini kita tempelkan dulu ini lampu untuk testernya kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini plusnya ya kemudian ini plusnya kalau ini misalkan ini tombol klakson ya coba dulu jelak kita pencet klaksonnya oh ini lepas ini ada bunyinya kalau pakai ini tester juga bisa kalau ini ada lampu indikatornya oh ini nempel awas ini ada lampu indikatornya ini kalau ini ini sekelarnya perilainya bekerja nyala jadi prinsip kerjaan ini adalah mengalirkan yang lebih besar mengalirkan arus dari terminal ini ini 130-57 arus yang besar dengan arus yang kecil jadi tidak akan merusak saklar atau tombol tombol starter biasanya arusnya besar dibutuhkan kabel yang besar maka ini cukup dengan saklar kabel yang kecil tombol dengan kabel yang kecil tapi ini kan besar ini ya ini ini untuk kalau disinbar 8586 ini arus positif dan negatifnya dan ini untuk arus yang besar setelah kita coba ini kita coba dengan yang satunya nah ini gatunnya kita pasang dulu untuk lampunya kita pasang ini plus satunya plus satunya min kita pasang ini anak untuk mengaktifkan mengaktifkan relay ini ya oh ini putus ini lepas kita sambung dulu ini tombol starter misalkan ini parahkan tombol starter nah adorong dagang lewat donat perhatikan ini masuk dari plus api ini keluar ke starter oke oke ini tombol starter tombol ini untuk relay starter relay starter kemudian relay starter yang ini sama-sama ya cuma yang besar ini untuk dari plus api keluar ke di nama starter yang ini untuk dua ini untuk tombolnya untuk mengaktifkan gulungannya kita coba ya nggak usah pakai lampu kalau bunyi berarti ini masih benar masih benar bunyi kan dengarkan untuk cara mengetahuinya pakai ini juga bisa pakai ini kalau ini bunyi tit berarti masih benar relay nya oke ini nggak ada titiknya ya kita paskan saja oke kita aktifkan dulu coba bunyi nggak ya bunyi ini nggak nempel ini nggak pemegangnya sih ini nggak ada pemegangnya sih bunyi bunyi nanti ini berarti bener masih bener ini masih bener untuk yang ini kita membaca nya saja ya ini yang empat yang empat sama yang dua ini ini relay kontak nanti kita akan belajar rangkaiannya di motor ini kita pelajari di dalamnya seperti apa di dalamnya seperti ini persis persis seperti ini ya persis seperti ini di dalamnya nah kita cek dulu apakah bener pakai ini dulu nggak apa-apa ini gulungan nya disini ini menunjukkan gulungan oke kita cek apakah berbunyi tik tik kalau di kunci kontak kanan on ini langsung berbunyi ini ini ada bunyi nya ya kita cek kita pakai ini ya plus nya nggak apa-apa ini nempel untuk main nya ini 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 plus oke kita kasih main jangan pakai ini ini aja amin plus plus ini kasih plus langsung nyala kita kasih main ini terlalu terlalu mepet ya ini kita aktifkan dulu kunci kontak on langsung arus mengalir dari ini dua titik berarti titik ada kunci kontak on ini satunya ke seek ring input dari adi keluarnya ke aksesoris ke beban gitu kontak on set on ini akan menghubung menghubungkan ini terminal atas dan bawah ini fungsi ini sama ini sama ini sama jarak kerjanya ini juga sama ini juga sama empat terminal ini empat terminal nah ini ini yang terminal lima lima titik ini kita pelajari di next vlog ini terlalu panjang udah empat belas menit oke kita hantikan dulu jangan lupa like and subscribe atekrasi cek di playlist teori bengkel oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima